Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari kelompok 1 dari 12 BIPA 2 Akan menjelaskan salah satu sub materi bab kaedah pencacahan Yaitu bermutasi dan kombinasi Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami yang ada di bawah ini Nah, apa sih kaedah pencacahan itu? Kaedah pencacahan merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan Yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu Nah, pada bab kaedah pencacahan terdapat dua sub materi Yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian Lalu permutasi dan kombinasi Sub materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah permutasi dan kombinasi Apa sih arti dari permutasi dan kombinasi? Permutasi ialah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula Sebagai contoh, kata-kata dalam kalimat sebelumnya dapat disusun kembali sebagai Adalah permutasi suatu urutan yang berbeda urutan yang kumpulan semula objek penyusunan kembali dalam dari Proses mengembalikan objek-objek tersebut pada urutan yang baku atau sesuai ketentuan disebut sorting Sedangkan untuk kombinasi Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan 1,2,3 adalah sama dengan 2,3,1 atau 3,1,2 Rumus permutasi Semisal diketahui grup atau himpunan memiliki anggota sejumlah N Maka susunan terurut yang terdiri dari R Buah anggota dimakan permutasi R dari N Ditulis sebagai N permutasi R Dimana R lebih kecil atau sama dengan N Contoh soal permasalahan tentang permutasi Seorang petugas tiket ingin mencetak angka-angka di karsis Ia ingin menggunakan bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 saja Jika setiap karsis berisi 3 angka Banyaknya nomor tiket yang bisa dibentuk adalah A40, B50, C60, D70, E80 Nah, untuk cara penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut Rumus kombinasi Kombinasi terjadi ketika urutan tidak diperhatikan Akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dibilih sekali Maka jumlah kombinasi yang ada adalah N kombinasi R Dimana N adalah jumlah objek yang bisa dibilih Dan R adalah jumlah yang harus dibilih Contoh permasalahan kombinasi Di toko ikan serawangga terdapat 9 jenis ikan koi Pak Ali ingin membeli 3 jenis ikan saja Tentukan banyak cara Pak Ali dalam memilih jenisnya A. 74 B. 84 C. 80 D. 64 Atau E. 70 Nah, untuk cara penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut Kesimpulan Kesimpulan dari video pembahasan ini ialah Rumus permutasi digunakan untuk permasalahan yang memperhatikan urutan suatu objek atau subjek Sedangkan rumus kombinasi dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak memperhatikan urutan suatu objek maupun subjek Baiklah, sekian dari video pembahasan diskusi kelompok kami tentang sub materi permutasi dan kombinasi Saya mewakili anggota kelompok yang lain Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan kelompok kami Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman di luar sana Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih